Tumis cabai hijau, tak kasih bawang merah Cabai yang dibikin rempeyek ya Ini cabai yang petis ini Halo, Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama saya, Yayuk Jayo Dikasih uang seribu ente dari kanjengnya Rezeki noplo Alhamdulillah Ini ceritanya disuruh beli beras Keresek sampah Sama beli yang namanya telur Alhamdulillah Seribu ente dari kanjengnya Let's go Tapi hari ini tuh dingin ya Walaupun matahari keluar tapi dingin Harus pakai jaket, pakai masker Sekarang itu jam 11 siang Soalnya hari ini tuh mau ada barang dateng Jadi aku tuh mau keluar kayak yang ragu Beli beras, beli telur, sedikit Kita beli yang 35 siang Tidak tolong Cukup gak ya? Eh mohon maaf Tidak tolong You're gonna do what I buy I bought the water Dekasih And those are not No, okay Tidak tolong Okay, thank you Oh manah Tidak tolong Tidak tolong Tidak tolong kepo jadi ya kita buka aja guys daripada penasaran ini tuh kardusnya mahal ini punya saudara tuh kayak gitu lah aku juga tak free di Indonesia teplak meca kayak gitu enak banget ini enak banget tidur Oh tapi kayaknya bagus banget ini brand apa punya Oh ini mereknya bagus-bagus ini tahan hanya bagus kayaknya ini kayak punya itu loh nunung-nunung tau nggak ngomong pakainya juga kayak gini itu namanya kelelawar Oh ya tapi kayaknya bagus warnanya juga bagus ya itu itu mbak bro itu pembawa itu buru hara buru dan hara belanja tasnya dua loh keren banget kasih itu aku setelah pulang aku jemput kanjeng nyonya ambil sayur kanjeng nyonya sekalian jadi kita itu belanjanya di dua tempat satunya di saudaranya kanjeng nyonya satunya di pasar jadi aku ngambil semua sayurannya ada dua ini terus aku tadi beli beras beras itu 20 cin seharga 680 mt beli telor ya sekarang telor di Taiwan lagi mahal 52 nt biasanya itu paling 27 26 nt nah ini mahal tapi mahal masih bisa dibeli oke kita harus kalau buang sampah itu pakai plastik sampah ini tuh dari pemerintah punya jadi kalau misalkan nggak pakai ini nggak boleh dibuang tapi setiap daerah beda ya kalau dulu ndek Tainan nggak harus kalau ndek Taipei harus pakai ini jadi itu macem-macem ukurannya ini lebih mahal tapi ini memang untuk aturan pemerintah kayak gitulah ini ada program nih jadi ada yang 14 kilo kalau misalkan dua hari nggak buang nanti bisa ditaruh nih 14 kilo ada yang 5 kilo ada yang 3 kilo ada yang goede banget untuk restoran sama tempat-tempat makan kayak gitu terus ini mbak aku beli sayuran ya ini sayuran dari yang mingsan yang mingsan itu dari pegunungan punya saudaranya kanjengnya yang jual ini ada brokoli hijau brokoli putih cuantik-cantik ya soger banget aduh aduh soger banget ini bener-bener seger jos mar konyos-konyos beli berapa enam nggak nggak bisa aku kasih lihat semua ini pertama kali aku melihat sayuran seseger ini biasanya itu agak-agak tua ya anjungnya pinter terus beli kobesnya tiga biji ya orang sini suka banget makan kobes Wow tiga kobes terus beli lobak lobak putih lobak putih adalah sayur kebangsaan kanjengnya wah caka 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 jadi kita ada dua keranjang terus beli bawang bombay sayur kesukaan sini ini daging non halal ya buku temen-temennya suka banget kalau misalkan kanjengnya yang masakin mohon maaf ya itu non halal itu terus aku dibeliin cabai hijau kanjengnya ini cabai itu katanya organik punya aku juga nggak tahu katanya dibeliin satu kresek ini bisa untuk lalapan jadi itu ada yang merah ini bauknya tuh bauk pedes ada yang sampai merah ada yang masih hijau nah sebegini banyaknya terus ini opo Oh kanjengnya beli sayur hijau sama beli ini adalah telo ya ubi rambat kanjengnya aku beli yang warna ungu nggak tahu ini kenapa ini terus ini suanlah daunnya bawang putih kira-kira belanjaan itu ya aku nggak bisa kasih lihat satu-satu tumis cabai hijau tak kasih bawang merah aku mau bikin mendoan ini tempe nih semuanya abadak 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 karena tadi itu ada cabenya ya tadi beledos-beledos ini cabai sekarang enggak kaget aku kula kula Koi go Nah ini goreng aneh ya goreng aneh goreng aneh go song gilang gilang Nah sambilnya secukup ya ya secukupnya tapi sok KPH-nya Wow Endulita mendunia Wow murah banget Nah mohon maaf banget ya kalau misalkan gelap ya sekarang mau ujian Pagi terang sore ujian sekarang setengah tiga Pak tukangnya masih bangun rumah ya Tadi itu berantem ya sama lantai empat karena apa karena berisik banget Tapi kan orang bangun itu kan udah izin sama pemerintah ya Enggak yang sembarangan bangun-bangun sebuah perusahaan kan pasti ada izin Bangun itu kan legal Masa aku mau ngamuk sama pak tukangnya gak mungkin lah Aduh Allahumma bariklah nafima rusaqtana wakinada banar amin ya rabbala alamin Bismillahirrahmanirrahim Pak tukang juga kerja ya Simulah Hmm Hmm Waaah Hmm Hmm selamat menikmati cabeknya enak ya enggak langu sama sekali terus agak pedas kan pas waktu mentah itu atos ya gigiku capek ya jadi aku masak bawang merah yang ditumis sama cabek kena royko sama kena gula itu kurie masya Allah minggu 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 bawang merah bawang merah kalau dimakan mentah kan pedas ya kalau dimasak gini malah enak jadi manis cabek yang dibikin rempeyek ya ini cabek yang petis wah rasanya carut marut ya membingungkan hati gara-gara gara-gara pak tukang di luar itu heboh kayak gitu di sini makan menikmati ini oseng lombok hijau jadi hatiku rasanya ora karu-karuan masya Allah masya Allah kenikmatan yang mana lagi yang ingin kau dustakan tak ada cabek yang digoreng sama tepung itu jadinya beledos-beledos ya perutku rasanya mulai itu ya perih-perih bian wah nasiku ditilep ya tiba-tiba habis kerancinya dapet pedasnya tetap jadi ini cabeknya itu jadi glowing ya glowing, shining, and summery wing wah pedasnya itu pedas-pedas provokator suka adu sana adu sini mengadu domba adu sini adu sini adu sini adu sini selamat menikmati ini tempe itu tempe kalori double kalori plus plus enak ini tuh daun bawang merah ya wangi banget kuris oily ya oily tuh berminyak walaupun rupanya ini elek tapi rasanya enak don't judge a book by the covernya ini kelihatannya jelek banget tapi rasanya rasanya tempe goreng ngat orang ada gara-gara ada suara pembangunan kayak gini orang tuh berantem Kan orang pengen tidur siang Orang pengen istirahat Kayak gitu kan suara kayak gitu Orang gak bisa istirahat Kayak mumet gitu apalagi pusing Marah-marah Sini marah, situ marah Kalau pak tukang kan memang kerja Yang penting bangun apartemen jadi Sempet rame-rame diteleponin pak polisi Tapi pak polisinya tuh paham ya Ibaratnya paham Kalau misalkan lantai empat itu orangnya kayak gimana Itu paham semua Alhamdulillah aku punya daging ya Protein Gurih banget Mereka 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Alhamdulillah ya Allah Setelah melalui Berbagai Rasa yang berwarna-warni Aku gak bisa habisin ya Soalnya kanjeng nyonya langsung telpon Jadi kanjeng nyonya minta aku Ambil lobak putih di salon Segini banyaknya lobak putih Videonya cukup sampai disini Saya Yayuk Jayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini Mohon maaf kalau ada salah kata Salah tingkah, salah laku, salah perbuatan Mohon dimaafkan Stay healthy, stay positive thinking Selalu bersyukur, bye-bye Sarangnya Kanjeng nyonya kilap ya Pagi belanja, sore belanja, malam belanja I don't know Rusak juga dibeli Sore ngambil lagi Lobak putih punya kanjeng nyonya En soрасnya iki